Intro Anda sebagai dokter Oh Atau jangan-jangan Anda sudah jatuh cinta sama istri saya Gitu Kalau memang iya Saya akan melaporkan Anda pada instansi yang berwenang Karena Anda sudah menyalahi etika kedokteran Anda mencampuri urusan rumah tangga pasien Dokter apaan? Dengar ya Pak Fosyan Saya tegaskan pada Anda Bahwa yang saya lakukan pada Ibu Sakinah Itu gak lebih dari pertimbangan moral dan kemanusiaan saja Siapapun akan merasa ibah Pak Jika orang yang kita kenal berada dalam kesulitan Seperti yang dialami Ibu Sakinah malam ini Mungkin sekarang dia lagi gak berdaya Karena sendirian sebagai perempuan di tengah malam kota Jakarta Apalagi Ibu Sakinah itu pasien saya Pak Ya kalaupun ada ikatan emosional Itu karena perasaan emosi Simpati Dan empati saya saja Ya karena saya Cuma manusia Pak Harusnya Anda dapat industriasi diri Pak Karena sebagai suami Harusnya Anda bisa memimpin keluarga Anda Menunjuk keluarga yang Sakinah Mawarda Dan Warohma Apa yang sudah rusak Itu bisa diperbaikin lagi kok Pak Termasuk rumah tangga Anda Jangan sampai Anda menyesal nantinya Karena telah kehilangan permata Yang sesungguhnya sudah ada dalam genggaman Anda Karena penyesalan Itu selalu datang terlambat Sakinah Apa sebenarnya yang kamu sudah bicarakan pada dokter ini Sampai-sampai kamu mempercayakannya Untuk mengetahui semua kebedihan yang kamu rasakan selama ini Sampai kamu mempercayakannya Sampai kamu mau dibawa kemana? Sampai kamu Sampai kamu全部 Sampai kamu dibawa kemana? Sampai kamu Sampai kamu Mas Maaf Tempat barang baru Yaelah Encap Bayu Kenapa Apain bawa wanita berkudung ke sini? Hah Lu kira ini masjid ya? Mem Justru kita kemari Bawain barang baru buat Mami Yang brand new New brand Brand new, brand new, brand new, brand new apaan? Eh, wanita yang butuh duit itu banyak ya Ada yang cantik, ada yang seksi Emang kalian udah gak bisa lagi nyari apa? Udah gak bisa ngestok? Mami, Mami lihat dulu dong barangnya Baru komentar, iya gak? Komentar lo apa? Udah ngeliat wajahnya? Biasanya kalau perempuan ditutup begini tubuhnya Kulitnya itu bersih, mulus Karena tidak pernah kena sengatan matahari Sekarang coba Mami lihat bola matanya Indah bukan, Mami? Titin, coba buka cadarnya Saya mau lihat Oke, Mi Wow Tak bisa dipungkiri lagi Gadis ini memang cantik Kecantikan seperti ini Ialah sangat mahal Untuk dijual Ibarat mutiara Tinggal digosok Maka cahayanya akan terpancar Dia adalah aset besar yang sangat berharga Maka mencintai kamu dengan mahal Mbak Tolong jangan maksa saya melakukan perjinahan Itu dosa Mbak Itu dosa Mbak Dosa Hei, pakai ceramah kamu Hei, ini udah takdir kamu ya Kamu sudah masuk ke sini Itu berarti sudah menjadi garis kehidupan kamu Jadi jangan lupa bagi pacak ya kamu Lawannya ya anak ya Udah mau dipikir bagus Mbak Udah Aku jangan Hei Hei Aku tidak apa-apa Sampai melihat saya Apu Mbak, jangan Mbak Mbak, saya tidak mau Mbak Mbak Dia jangan bawa Mbak akan menjadi orang Aduh! Maaf! Eh! Pakai siaran itu lagi! Mr. Hussein! Mr. Hussein! Ya, I'm coming! Good day, Mr. Hussein. Ini barang yang pernah saya janjikan. Oh ya? Ibarat sebuah mobil, ini barang masih di dalam showroom. Belum ada yang nendarainya. Berarti masih Andrean? Iya. I like it. Ini yang Anda mau. Tidak percuma ada bayar mahat pakai dolar. Terima kasih, Madam Yuyun. Terima kasih. Perkenalkan. Yasmin. Nama yang indah. Yasmin. Bahasa Arab artinya, bunga. Bunga yang haram semerba. Mr. Hussein kan mau ngobrol-ngobrol. Saya tinggal dulu ya. Oke. Lebih cepat, lebih baik dan berbeda. Kenapa itu sebentar? Hah? Itu nervous? Jangan khawatir. Hahaha. Jangan khawatir soal fungsi. Berapa pun Anda mau, Anda bayar. Anda sudah bayar. Anda pakai dolar. Halas? Ma-ma-ma-ma-maaf, Tuhan. Kita, kita bukan Muharib. Saya, saya tidak mau melakukan perpotongan Sinah, Tuhan. Hahaha. Yasmin. Yasmin. Selain itu seksi, ternyata itu pintar jokin. Kalau dari dulu ada karib seperti itu di rumah bordir ini, Anda akan kontraks seumur hidup. Furus tidak masalah buat aneh. Hahaha. Yasmin, sayang. Kenapa? Maaf, Tuhan. Anda, Anda tidak berhak menyentuh saya. Karena kita tidak teringkat hubungan suami istri. Yasmin. Anda sudah tidak sabar sama inti. Hei. Kenapa Anda tutup lagi cadar inti? Gimana Anda bisa menikmati wajah inti, hah? Cuman mata inti, inti kelihatin. Hei. Inti jangan munafik, hah? Inti melahirin Anda atau tidak. Jawab yang jujur. Maafkan saya, Tuhan. Saya tidak bisa melakukan perbuatan sinar. Hal itu, hal itu sangat dilahirkan Allah, Tuhan. Itu ada hukumnya dalam Al-Quran. Dan di seluruh kita. Bahwa Allah sangat melahirkan kita untuk melakukan perbuatan sinar. Dan membuat yang terharam. Itu dosan Tuhan. Tidak usah khutbah. Tuhan. Tidak usah bawa-bawa nama Allah. Hei. Inti sudah menjadi wanita jalan. Jangan sebut-sebut nama Allah, hah? Inti berada di rumah Bordir. Ha? Inti harus menanggung risiko segala dosa-dosa inti bebanin. Tuhan. Tuhan. Tuhan, saya mohon. Saya minta maaf. Saya tidak bisa melakukan perbuatan sinar kita. Tuhan. Saya dipaksa, Tuhan. Saya dipaksa. Tuhan. Saya... Saya tidak seperti perempuan yang Tuhan bayangkan. Saya mohon, Tuhan. Saya mohon. Tolong bantu saya keluar dari sini, Tuhan. Tolong bantu saya. Apa? Inti dipaksa? Siapa yang paksa inti? Tuhan. 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 Ya Allah, apa yang telah kau berikan padaku, cobaan apa lagi, Ya Allah? Terima kasih telah menonton!